Terbirit-birit, beginilah kalau PKL membandel ketemu Satpol PP. Untung, tiga bocah pengamen ondel-ondel ini berhasil melesat keluar gerbang masuk kawasan Monas. Demikian pula dengan pengamen ala Papua dan PKL Makanan ini. Mereka nampaknya memang doyang kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Padahal di kawasan Monas ini sudah ada larangan berjualan. Kalau ngeyel dan membandel bisa kena denda 30 juta rupiah. Namun ternyata memang banyak yang membandel. Masih saja ada yang mengais rupiah di kawasan wisata ini. Untungnya, denda 30 juta atau penjara belum diperlakukan kaku. Dalam rahasia ini, banyak barang tak berkuan yang diduga milik para pedagang. Bahkan, ada yang disembunyikan seolah-olah hanyalah sampah. Tak hanya di kawasan wisata, kawasan di parkiran irti juga disasar. Tumbukan karung berisi barang dagangan di motor ini ludes dirazia. Barang-barang ini kemudian cepat-cepat diangkut ke mobil Satpol PP. Dua pemuda yang diduga mabuk dan sedang bersantai di bawah pohon juga diciduk. Karena dalam keadaan mabuk, mereka pun lingkung. Tak bisa menjawab saat ditanya. Rahasia serupa akan terus digelar setiap harinya. Hingga wajah Monument Nasional yang merupakan kawasan wisata andalan warga Jakarta benar-benar bersih dari bunga-bunga trotoar. Alias para pedagang kaki lima.